Penjualan sepeda motor bekas di Kabupaten Pasaman Barat meningkat. Tingginya permintaan sepeda motor bekas ini terjadi sejak beberapa bulan belakangan. Beberapa pedagang dan pemilik sorum motor bekas mengaku penjualan mereka naik sekitar 45% jika dibandingkan akhir tahun lalu. Tingginya penjualan sepeda motor ini juga menandakan mulai membaiknya ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Ruli, salah seorang pemilik sorum motor bekas di Simpang 4 Pasaman Barat mengaku. Tingginya peminat sepeda motor bekas ini juga disebabkan oleh faktor harus menunggu hingga 3 bulan untuk mendapatkan sepeda motor baru. Sehingga sebagian masyarakat lebih cenderung memilih motor bekas. Menurutnya harga yang cukup miring dengan kualitas terbaik juga menjadi faktor utama menarik pelanggan. Bahkan untuk beberapa unit kendaraan mereka memberikan garansi mesin agar konsumen merasa aman. Ruli mengaku konsumennya sebagian besar mencari sepeda motor metik untuk kebutuhan pekerjaan atau ke kebun. Setiap harinya beberapa unit kendaraan laku bahkan jika dikalkulasikan penjualan mencapai puluhan unit per bulannya. Sebagian besar unit yang mereka jual merupakan motor bekas lokal Pasaman Barat karena dinilai lebih aman dan terjamin. Alhamdulillah penjualan Tosadini meningkat. Kepercayaan masyarakat itu lebih tinggi terhadap bekas. Faktor itu yang pertama faktor utama kenapa emaset amokrasi meningkat lantaran pemesanan motor baru itu sekarang hinden. Itu bisa mencapai 3 bulan sampai 6 bulan. Peningkatannya persentasenya itu kira-kira 45%. Itu kebanyakan jenis bermerekkan Honda. Mereka mencubit, kupi, itu kan memang jadi prioritas kalau itu di Pasaman Barat. Kebutuhannya buat personal kendaraan, ke kantor, atau buat selajar. Jadi prioritas dan kebanyakan itu yang paling laku buat kita itu adalah metik. Itu kalau Honda seperti Megapro, atau seperti CBR yang laki-laki punya, atau motor yang besar, itu palingan cuma 15% atau sampai paling tinggi 20%. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV